Hidup itu hanya bilangan waktu Kita melihat bagaimana detik berubah menjadi menit Itu hidup kita Dari menit dia akan berubah menjadi jam Dan jam itu terus jam bergerak Anak-anak yang sedang ujian di kelas Masih sesuatu kalau lagi ujian Yang akan dia lihat apa jamnya Dia jawab, dia lihat lagi Jawab lagi, lihat lagi Kenapa dia benar-benar menghargai detik-detik dia Karena dia takut habis belum selesai menjawab Pertanyaan Dan waktunya terbatas dia tahu 90 menit dia punya waktu atau 120 Dan dia benar-benar menghitung Waktu dia dengan detik dan manis Bukan jam dan bukan hari Maka kadangkala Ada waktu kita tinggal ya Kita kalau punya visa masuk ke beberapa negara itu Bukan dikatakan tiga hari Waktu antum 72 jam Itu harus keluar dari tempat ini Itulah jam itu terus berkejar-kejaran jam Berubah menjadi hari Dan hari berubah menjadi jumat Jumat berubah menjadi bulan Bulan berubah menjadi tahun Tahu-tahu Ana lihat Ana sudah berumur 45 tahun Udah tua aja Tua apa enggak 45 tahun Jangan merasa muda Udah tua Muda itu di bawah 40 tahun Tapi Ana Ustaz 64 masih jiwa muda Ustaz Enggak apa-apa jiwa muda Misalkan bisa sholat malam dari jam tiga Buat puasa sunnah Aduh Ustaz Kalau puasa sunnah berat Ustaz Ahibat di film Di dalam Al-Quranul Karim Kalau kita membaca Allah sering mengingatkan kita Dengan waktu kita Jadi modal orang hidup itu ternyata bukan harta Tapi waktu Antum kadang kalau melihat Fulan mati Di rekening dia Ada duit 2 miliar Kan sayang Waktu dia udah habis Loh 2 miliar itu Bukan punya dia Memang punya ahli waris Atau milik orang lain